Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini Saya harapkan kita tetap bersemangat, tetap sehat Untuk kita mengikuti kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami Untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui Manarima hari ini Kiranya Rauh Kudus memberikan kepada kami hikmat akal budi, kebijaksanaan Untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firmanmu Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur Haleluya Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah Semua Bisa Mungkin Sekali lagi saya ulangi topik yang akan kita bahas Dalam acara Manarima hari ini adalah Semua Bisa Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Saya akan menceritakan Suatu cerita fabel Yang dimaksud cerita fabel adalah Suatu cerita Dimana Binatang Atau hewan itu dapat berbicara Seperti manusia Atau binatang atau hewan Dapat berperilaku Seperti manusia Itu adalah cerita fabel Nah kisah fabel yang akan saya ceritakan ini Merupakan kisah dari dua ekor lalat Nah saya akan ceritakan Ada dua ekor lalat Yang ada di lapangan udara Atau di bandara Sukarno-Hatta Di Cengkareng, Jakarta Nah lalat yang pertama mengatakan kepada lalat yang kedua Saya satu setengah jam yang lalu Berada di Surabaya Dan sekarang saya berada di Jakarta Kemudian lalat yang kedua mengatakan Ah kamu hanya membual saja Lalu si lalat pertama katakan Saya tidak bohong Sungguh-sungguh Saya baru terbang Dari Surabaya Ke Jakarta Dan bertemu dengan kamu Kemudian si lalat kedua katakan Bagaimana mungkin Sayapmu cuma kecil Kamu tidak akan kuat terbang Dari Surabaya Ke Jakarta Dalam waktu satu setengah jam Katanya dia Kemudian lalat pertama menjelaskan begini Waktu saya ada di Surabaya Saya menempel Pada seorang pengusaha muda Yang menuju ke lapangan udara Atau bandara Juanda Nah pengusaha muda ini akan terbang ke Jakarta Nah karena saya menempel Pada pengusaha muda tersebut Ketika naik ke pesawat Saya juga ikut naik pesawat Nah saya bisa terbang Dari Surabaya ke Jakarta Tidak mengandalkan sayap saya yang kecil Saya mengandalkan sayap dari pesawat yang besar Nah sayap pesawat yang besar itulah Yang menopang saya Sehingga saya bisa sampai Di Bandara Sukarno-Hatta Cengkaring Jakarta Dalam waktu satu setengah jam Nah kemudian lalat yang kedua Katakan Oh kalau itu bisa mungkin terjadi Karena kamu tidak mengandalkan sayapmu yang kecil Tapi kamu mengandalkan sayap pesawat yang besar Yang membawa kamu dan pengusaha muda itu Datang ke Jakarta Dalam waktu satu setengah jam Nah Bapak Ibu soal sekalian Seringkali juga kita menghadapi Hal yang sama Dimana kita katakan Semua tidak bisa mungkin terjadi Itu tidak mungkin terjadi Memang dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri Hal itu tidak akan bisa mungkin terjadi Tetapi kalau kita bersama dengan Allah Maka semua bisa mungkin terjadi Nah Bapak Ibu soal sekalian Mari kita baca di dalam Masmur 108 ayat yang ke-14 Dikatakan demikian Dengan Allah Akan kita lakukan perbuatan Perbuatan gagah perkasa Sebab ia sendiri akan menginjak-nginjak Para lawan kita Nah perhatikan Masmur 108 ayat 14 Yang bagian A Disitu dikatakan Dengan Allah Akan kita lakukan Perbuatan-perbuatan gagah perkasa Jadi perbuatan-perbuatan gagah perkasa Dapat kita lakukan Ketika kita bersama dengan Allah Perbuatan-perbuatan besar Dapat kita lakukan Ketika kita bersama dengan Allah Jadi kita mengandalkan Allah Allah yang menopang kita Sehingga semua bisa mungkin Semua bisa mungkin Kalau ada Allah Semua bisa mungkin Kalau bersama dengan Allah Itu adalah intinya Bahkan firman Tuhan mengatakan Di dalam rumah pasal 8 Ayat 31 Dikatakan begini Sebab itu Apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Jadi jika Allah ada bersama dengan kita Siapakah yang akan melawan kita Tidak ada sesuatu pun yang bisa melawan Kalau Allah ada di pihak kita Kalau Allah bersama kita Kita bisa melakukan apa saja Karena Allah yang membuat semua bisa mungkin Jadi Bapak Ibu Saya sekalian ingatlah Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara Menghadapi suatu keadaan Situasi di mana Menurut Bapak Ibu Tidak mungkin terjadi Sekali lagi Menurut Bapak Ibu Tidak mungkin terjadi Tetapi saya katakan Pada saat ini Semua bisa mungkin Kalau kita bersama dengan Allah Semua bisa mungkin Kalau ada Allah di pihak kita Allah lah yang membuat Segala sesuatu itu bisa mungkin Bukan kekuatan kita Kalau kekuatan kita Tidak mungkin kita mampu berbuat itu Tapi Allah yang tidak terbatas Adalah Allah yang mampu Membuat segala sesuatu Menjadi mungkin Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Jangan putus asa Jangan putus pengharapan Menghadapi situasi Keadaan yang tersulit Sekalipun Yang bahkan Mustahil sekalipun Selama ada Allah bersama Dengan Bapak Ibu Saudara sekalian Semua Bisa Mungkin Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Karena engkau bersama dengan kami Kami bisa melakukan perkara-perkara besar Kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa Kami bisa melakukan hal-hal yang mustahil terjadi Tuhan Semua bisa mungkin Semua bisa mungkin karena ada engkau Semua bisa mungkin karena Tuhan yang mengerjakan itu Semua bisa mungkin karena kuasa Tuhan bukan kuasa kami Bukan kemampuan kami Biar ini bisa menambah semangat kami dan harapan kami Ketika kami menghadapi keadaan yang sulit Keadaan yang bahkan sesuatu yang kami anggap mustahil bisa terjadi Tetapi sepanjang kami memiliki Allah Maka ada sesuatu yang dapat kami alami melampaui perkiraan kami Melampaui kemampuan kami Karena semua itu mungkin Kalau ada Allah Semua bisa mungkin Kalau kami bersama Allah Terpujilah namamu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen